Halo teman-teman, apa kalian termasuk orang yang menyukai burung hias pintar satu ini? Selain memiliki bulu indah, suaranya pun begitu nyaring dan indah. Lalu spesies burung ini termasuk dengan kecerdasan luar biasa, sehingga dapat menjadi tontonan atau hiburan karena kecantikan dan keunikan burung ini. Ya, seperti inilah kakak tua kecil jambul kuning atau kakak tua jambul kuning cacatua Sofurea. Adalah burung berukuran sedang dengan panjang sekitar 35 cm dari marga cacatua. Burung ini hampir semua bulunya berwarna putih. Di kepalanya terdapat jambul berwarna kuning yang dapat ditegakkan. Kalian harus tahu bahwa burung kakak tua adalah burung endemik Indonesia. Dan persebarannya, burung ini ditemukan di bagian timur Indonesia, di mana kerap menari-nari di hutan sekitar Sulawesi dan Kepulauan Sunda Kecil. Burung kakak tua termasuk burung yang senang saat dimandikan. Selain itu juga, burung kakak tua menyukai lingkungan yang lembab sama halnya dengan burung tropis lainnya. Burung kakak tua berkembang biak dengan cara bertelur. Burung kakak tua jantan dan bertina. Yang telah cocok akan membuat sangkar di sela-sela pohon. Untuk selanjutnya melakukan pertaminan dan untuk menyimpan telurnya. Biasanya dalam satu sangkar, ada dua butir telur pada masa inkubasinya. Kedua, indukan akan bergantian mengerami telur selama 28 hari sampai menetas dan menghasilkan anakan. Dan setelah 75 hari pasca menetas, anakan kakak tua akan mulai meninggalkan sarangnya. Mereka akan lebih banyak berada di tanah sambil sesekali terbang mengudara. Burung kakak tua dapat menirukan berbagai suara berbeda. Seperti suara hewan bahkan suara manusia. Dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh burung lainnya. Selain terlahir sebagai burung bertalenta, Penampilannya pun menjadi pembeda dengan burung lainnya. Burung kakak tua termasuk golongan yang tidak pilih-pilih makanan. Karena pada dasarnya, burung ini merupakan burung herbivora. Untuk makanan setiap harinya burung ini, kerap bertengger di pohon mencari buah-buahan. Dan selain itu, burung ini juga kerap berkeliaran di tanah mencari biji-bijian.